Jadi sekarang ini, kalau ada yang mau tanya yang belum jelas Supaya besok siap ujian, silahkan Ayo, ada nggak yang mau ditanyain? Isi-isi dari Pak Iwan ayo, Pak Mungkin bahas soal kali, Pak Bahas soal lebih enak, Pak Bahas soalnya kan bukan saya yang buat Mungkin kita ada soalnya nggak? Yang kurang paham gitu, Pak Langsung kita share di sini gimana, Pak Kenapa? Contoh, kita cek-cek soal, kemungkinan-kemungkinan soal Nanti ditanyakan di sini, mungkin kan nggak, Pak? Boleh, kalau kalian punya contoh soal, mau ditanyakan di sini, boleh Kan bukan soal ujian yang akan dibuat Karena saya juga nggak punya itu Benar, Pak Nah, itu kan dipegang, itu besok baru dibuka Jadi variasi-variasi soalnya, Pak Mungkin kalau misalnya memang tidak ada kuliah hari ini Oke, coba ya Yang dulu kalau di kelas-kelas saya dulu Ini bukan soal yang buat saat ini ya Jadi yang di Saat ini pasti saya nggak tahu juga Karena kan setiap orang membuat soal Kemudian diajak oleh satu orang Itu yang akan keluar besok Jadi nggak ada yang tahu juga Satu orang itu yang tahu gitu kan Nah, tapi kalau kita lihat dari waktu soalnya masih pisah Maksudnya waktu masih pisah ya Masih belum jadi satu Nih Ya waktu soalnya belum jadi satu Jadi waktu saya masih sendiri Masih satu orang satu-satu gitu ya Nah, contoh seperti ini Nanti soalnya itu per bab itu, Pak ya Jadi kayak bab yang Bapak jelasin sampai estimasi Jadi khusus estimasinya ada berapa soal gitu, Pak ya Ya, ada itu udah dibagi berapa soal Saya lupa pembagiannya Tapi semua ada Model-model soalnya seperti ini Jadi soalnya itu ada multiple choice Kebanyakan, tidak semua ya Kebanyakan itu tentang konsep Ada perhitungan, ada Tapi perhitungannya sederhana Jadi sudah dibuat Untuk satu soal, satu setengah menit keburu lah gitu ya Kalau ngitungnya ruat kan nggak keburu Satu soal, satu setengah menit gitu ya Nah, ini contohnya ini Coba dijawab Ini contoh Ujian saya di tahun Ini waktu belum jadi satu Ya, waktu masing-masing bikin soal kelas Ini ujian tengah semester tahun 2015 nih Tuh Ayo, bisa jawab nggak? Nomor satu Apa? Ada yang mau jawab? Grafik batang Batang pak Atau batang kan ya Terus Nih Kalau dari kuliah kemarin itu yang Pertama tergantung pak Iya Iya, betul Jadi ini Berapa angka yang di belakang koma Itu tergantung Ketepatan pengukuran yang kita inginkan berapa ya Sama alat ukur kita seperti apa tepatnya Oke, nomor tiga Median 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 pak Kenapa median? Karena tidak dipengaruhi Rai ekstrim Ya, itu pintar-pintar tuh Tiga betul semua kan udah Baru tiga pak Baru soal pak Iwan Soal pak Besral Ya kan modennya mirip-mirip sama lah Nih Nomor pat Nomor pat Nomor pat Nomor pat Nomor pat Nomor pat Nol ya Jadi kalau kita jumlahkan Simpangan dari masing-masing pengamatan teranggap rata-rata Terus simpangan Maka hasilnya akan Nol Nol dong Nol nih hasilnya Ini kan Perhatikan Kalau baca soal yang teliti ya Ini kan Antara Umur masing-masing Terhadap nilai rata-ratanya Ya Ini yang waktu itu kita Bahas tentang Varian dan simpangan baku Kalau kita gak kuadratkan Makanya jumlahnya nol Iya Ya kan Makanya kita perlu kuadratkan Untuk menghitung varian Supaya gak nol Kalau nol kan kita Tidak bisa mengukur Variasi Karena jumlahnya selalu nol Iya Nah Lima Ayo Lima apa C pak C pak C pak Bukan yang tanpa kuadrat Kalau kita sudah Akarkan Jadi gak ada kuadrat Rata-rata perbedaan Nolah nilai individu Dengan nilai rata-ratanya Itu kan yang kita dapat Simpang baku Ya Simpang baku adalah Akar dari Varian Nah Berikutnya Ini Nomor 6 D pak D pak Semang baku adalah Akar dari Terus Nomor 7D pak Nomor 7D ya Jadi kalau Kita katakan Persentil 80 adalah 72 Artinya kalau persentil itu Yang mempunyai nilai Di bawah Atau sama dengan Sampai nilai persentilnya itu ya Sekian persen Ya Ngerti kan ini D Nggak ngerti pak Nggak ngerti pak Ini 5 detik udah bisa jawab kan Oke Nomor 9 Ini adalah Tidak bergantung Independen Jadi kejadian A tidak mempengaruhi Kejadian B dan sebaliknya 10 0,85 0,85 Tinggal Satu kurangnya kan Iya Mutual Exklusif A A A Ya itu hanya Kalau dia Mutual Exklusif Oke Nah 12 5% Pak 5% 5% Untuk Campak 10 kan P Campak Untuk Mendelita diare Adalah 50% Campak dan diare Dikali pak Ini adalah Probabilitas Kondisional Oke Ya 13 Satu 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 C C C C E Ini untuk Dino Nyal kan 15 Ada yang kurang Ada yang kurang sama dengan ya harusnya Kurang dari 5 16 C Pak C Kemudian kita bagi Standar deviasinya Itu akan menjadi Disco D Pak D Ya D Pak Eh Salah Ini yang bukan termasuk Dalam Central Limit Teorem Eh bukan Pak Eh iya Tapi ini Ini gak akan ada soal kayak gini Sekarang gak boleh bikin soal Yang pake bukan-bukan kayak gini Ya bener Itu sekarang gak boleh Pake kecuali itu gak boleh sebetulnya Sama 18 C Rata-rata sampel Itu sampel Sandar error Iya rata-rata sampel Ah Pak Ah Pak Ah Pak Ah Pak Ah ya peneliti 65% percaya bahwa Cakupan persalinan Oleh nakas Di Kabupaten Tangerang Berkisar antara 65 sampai dengan 85% Gitu ya Nomor 20 Sama Pak tadi Siapa Pak Yang sama ya Yang sama Oke Oke Saya punya Coba ada lagi Ini ada beberapa Gabungan ini Oke Ini Ini ada beberapa yang sama Karena tahunnya Tahun 2016 Oke Kita lihat yang beda ya Oke Ini sama Ini Oke 21 22 23 gak usah 23 uji statistik gak masuk Di UTS 21 21 Ayo Sampling distribution Of domain 21 Yang mana Jawabannya A Bukan Pak C A B B B B A Distribusi rata-rata Dari sampel Ingat gak ini Yang Kita bicara Soal Subring distribution Yang saya bilang Ini kan bukan Di dunia nyata Ini di dunia kaya Kalau kita Mengambil sampel Berulang-ulang Sampai semua Kemungkinan sampel Kita ambil Dari populasi Nah nanti Kalau Rata-rata Dari masing-masing Sampelnya kita plot Itu membentuk Distribusi rata-rata Ya Sampling Distribution Of the mean Gitu ya Nah Dua-dua D D Pak D Pak D Pak Distribusi State yang standar Rata-rata 0 Sembang baku 1 Ini gak Ini uji statistik Ini uji statistik Ini Nene Oke 29 D Ordinal Ordinal Pak D Duh 33 D 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 Atau interval Estimatenya Seperti itulah model-model soalnya Jadi nggak ada hitung-hitungan gitu Pak ya? Ada, ada Saya nggak suka Kayaknya ada hitungan Cuma nggak terlalu sulit hitungannya Sudah lagi nggak ya? Ini ujus statis di kebanyakan Oke ini Ini satu Oke ini ada nih Ini coba di beberapa soal lagi nih Dua satu Ini Pak Cukup besar ya Ini nggak usah ujus statis di Dua empat Dan itu berarti A A A Itu udah bisa lah Hitungan Pak Bapak mau tanya boleh nggak Pak? Boleh, boleh Kalau menurut Bapak Kalau IMT sama tekanan darah itu Masuknya rasio atau interval Pak? H IMT Sama IMT Sama tekanan darah IMT apa ya? Indeks Masa tubuh Pak Indeks masa tubuh itu Itu kan gini Kalau rasio itu kan artinya Rasionya Sama gitu kan Dia rasio sih mustinya Kalau tekanan darah rasio Tekanan darah rasio Karena rasio dari tekanan darah Yang 200 banding 100 Sama 100 banding 50 Sama rasionya kan Dua itu sama Dua kali lebih tinggi kan tekanan darahnya Kalau IMT IMT itu IMT bisa interval itu Bagaimana? Iya Baik, terima kasih Pak Kalau Saya sih nggak terlalu Masalah Uji statis Akan sama Gitu kan Yang penting dia kategori Atau continue gitu Karena untuk interval rasio Emang seringkali sulit Kalau Maksudnya gini Kalau rasio itu Rasionya sama Jadi kalau kayak tekanan darah ya Tekanan darah yang 200 banding 100 Kan rasionya Dua Yang 100 banding 50 Rasionya dua kan Jadi Kalau rasionya dua itu Memang dua kali lebih tinggi Nah Seperti itu Jadi harus Rasionya itu Sesuai dengan kenaikan Kalau IMT Apakah betul Kalau IMT-nya Dua kali lebih besar Memang dua kali Gemuknya atau apa Seperti itu Itu kadang memang Memingungkan Makanya saya sih Nggak terlalu mempermasalahkan Kalau di situ Tapi ya Ada juga yang suka Sampai Detail seperti itu Oke Ada lagi Terima kasih Oke Apalagi yang mau ditanyakan Ini kalau Nggak ada yang tanya Ini ada yang satu hal yang kurang Yang saya mesti tambahin ya Karena takutnya nanti ada di soal Kemarin kita Cek BRP-nya Jadi Ini Masih kurang Untuk Distribusi Binomi Distribusi Probabilitas yang Poasong Jadi kita lihat sebentar Begini Ini kurang nih Jadi kalau besok keluar Nanti saya nggak diprotes Ya Karena Ini ada Tapi saya belum ajarkan Karena ini antara penting Dan tidak penting Jadi gini Ya Jadi Kita Ini lanjutnya yang Distribusi probabilitas ya Kita kan kenal ada Distribusi Probabilitas Binomial Kemudian ada Distribusi Probabilitas Normal Ya Yang untuk Variable Continue Nah Ada satu lagi Distribusi Probabilitas Probabilitas Yang sering juga dipakai sih Di Kesehatan Masyarakat Atau di Kedokteran Yaitu distribusi Probabilitas yang Poasong Ya Itu bahasa Perancis Bacanya Poasong Nah Ini adalah Untuk Distribusi Probabilitas Kejadian Rata-rata Kejadian Pada selang Waktu tertentu Atau pada Area Tertentu Ya Lebih Banyak Dipakai Pada 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 Interval Waktu Tertentu Syaratnya Kejadiannya Saling Bebas Nah Ini Contohnya Jadi Suatu Saling Bebas Dengan Rata-rata Jumlah Kejadian Pada selang Waktu Tertentu Katakan Satu Minggu Tujuh Hari Adalah Lambda Maka Distribusi Jumlah Kejadian K K Itu Satu Dua Tiga Dan Seterusnya Pada selang Waktu Tersebut Akan Mengikuti Distribusi Yang Namanya Distribusi Poasong Nah Nah Ini Rumusnya Lebih gampang Sebetulnya Ya Karena Distribusi Poasong Itu Probabilitas Untuk Jumlah Jadi Dia jumlah Dia Discret Event Jadi Kalau Poasong Event Kejadian Jadi 1 2 3 4 5 6 Nggak Mungkin 1,2 1,1 Nggak Bisa Ya Kalau Poasong Itu Discret Ya Nah Jadi Pasti Bulat 1 2 3 4 Dan Seterusnya Nah Jadi Untuk Probabilitas Untuk Adanya K Kejadian Selang Waktu Waktu yang sama Tentunya Adalah E Pangkat Minus Lambda Kali Lambda Pangkat K Dibagi K Faktorial Ya Kenapa Inilah Nah Terus K Nya itu 0,1,2 Dan Seterusnya Ya Nah Ini gampang Jadi gini Ini Ini Misalnya Gini Ini saya ambil Contoh aja Dari internet Gitu ya Kita punya Statistik Punya laporan Bahwa Rata-rata Jadi Poasong itu Mulanya Dari Rata-rata Biasanya Jadi Rata-rata Kejadiannya Berapa banyak Per interval Waktu tertentu Contoh Disini Ya Rata-rata Tiga orang Meninggal Karena tersambar Petir Per tahun Di Inggris Gitu ya Jadi Lambdanya Sama dengan Tiga Nah Dari sini Kita bisa hitung Berapa sih Probabilitasnya Satu Orang Meninggal Ya Nah Jadi Seperti Biasa Kita bisa Hitung Ini Ini PDF-nya Masing-masing Untuk PDF untuk Lambda Sama dengan Tiga Nanti Kita bisa Hitung Berapa Kemungkinan Terjadinya Satu orang Meninggal Kalau Lambda-nya Tiga Kita bisa Hitung Ini Jadi kita bisa Hitung Jadi untuk Satu kejadian Satu orang Meninggal E Pangkat Minus Tiga E Ini Bilangan Natural 2,781 Sekian 2,781 Biasanya Dikali Tiga Pangkat Satu Karena K-nya Satu Dibagi Satu Faktorial Satu Faktorial Adalah Satu Nol Faktorial Adalah Satu Juga Ini Dapat 0,15 Jadi Rata Tiga Orang Meninggalkan Nampir Samper Petir Di Inggris Tahun Kemudian Kita Bisa Hitung Probabilitas Satu Orang Meninggal Berapa Kita Bisa Tinggal Hitung 0,15 Kita Bisa Langsung Hitung Dengan Rumus Ini Atau Nanti Pakai Excel Pun Kita Bisa Hitung Ini Pasong Jadi Ini Bisa Juga Digunakan Untuk Melihat Misalnya Efek Samping Imunisasi Yang Lagi Ramai Kipi Misalnya Kita Sudah Tahu Bahwa Bahwa Rata-rata Ada Katakan Ada Lima Kipi Pada Vaksin A Misalnya Kalau Nanti Berapa Resikonya Itu Kita Ketemu Ada 10 Orang Dengan Kipi Pada Vaksin A Tersebut Kita Bisa Hitung Probabilitasnya Tinggi Atau Tidak Itu Bisa Dipakai Untuk Menentukan Ini Sesuai Dengan Uji Kliniknya Emang Segitu Kejadiannya Atau Ini Tidak Sesuai Ini Lebih Tinggi Jauh Kenapa Apakah Bats Ini Perlu Diberhentikan Dulu Tidak Boleh Beredar Seperti Itu Bisa Digunakan Distribusi Poasong Ini Ini Yang Mesti Saya Tambahkan Ada Pertanyaan Enggak Untuk Distribusi Poasong Ini Untuk Nilai E-nya Yang Tadi Dapat Dari Mana E-nya E-nya 2,71812813 Ini Kalau di Matematika Dibilang Sebagai Bilangan Natural Distribusi Poasongnya Kita Bisa Hitung Pakai Excel Misalnya Kita Mau Hitung Probabilitas Kejadian 1 Yang Tersambar Petir Tadi Kita Tahu Bahwa Ada Distribusi Poasong Itu Dia Mengikuti Distribusi Poasong Distribusi Kemudian Kita Tadi kan Kejadiannya 1 Terus Rata-ratanya 3 Nah Ini Mau CDF Atau PDF Kalau CDF Kan Kasih Angka 1 Belakangnya Kalau PDF Kasih Angka 0 Kalau Di Excel Poasong Distribusi Ini K-nya Tadi X-nya Di sini Ini K-nya Titik Koma Lambdanya Titik Koma Ini Kita Mau CDF Atau PDF Kalau CDF Itu Yang Paling Ujung Titik Koma 1 Kalau PDF Titik Koma 0 Oke Ini Saya Perlu Tambahkan Pak Maaf Pak Saya Enggak Ngerti Yang 0 Atau 1 Itu Pak Itu Milihnya Gimana CDF Atau PDF Yang Distribusi Probabilitas Nih Ntar Kita Ambil Yang Dulu Kita Kuliah Probabilitas Kuliah 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 Ini Kalau CDF Artinya Probabilitas Adanya Kejadian Kurang Atau Sama Dengan X Jadi Yang Ini Ini CDF Kalau PDF Itu Kan Satu Bar Ini PDF Nah Satu Bar Ini PDF Nah Kalau Kita Balik Ke Contoh Yang Tadi Yang Posong Ini Ini Yang kita Mau Tahu Berapa Probabilitasnya Satu Orang Meninggal Karena Tersambar Petir Jadi Yang Ini Satu Bar PDF Kalau Kita Mau Tahu Tahu Nanti Kita Coba Kita Coba Pak Excel Berapa Probabilitasnya Empat Orang Atau Kurang Meninggal Karena Tersambar Petir Jadi Itu PDF 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 4 Orang Atau Kurang Kalau PDF 4 Itu 4 Orang Saja Jadi Kalau PDF 4 Sebetulnya Sama Sama PDF PDF 0 Tambah PDF 1 Tambah PDF 2 Tambah PDF 3 Tambah PDF 4 Ya Itu bedanya CDF Sama PDF Yang Tadi Di Excel Diberikan Lambang Ini Kalau Dia Kita Maunya PDF Itu 0 Kalau CDF Itu 1 Kita Kasih contoh Jadi Kalau Saya Begini Probabilitas Probabilitas 1 Saya Tulis Lengkap Lambdanya Susah Ditulis Gini Aja Tulis Gini Kan Tadi Lambdanya 3 Kan Ini Adalah Jangan Jangan Satu Probabilitas Untuk 4 Nah Ini Adalah Begini Kosong Distribution Kan 4 3 0 Karena Ini Adalah Probabilitas Adanya Tadi 4 Orang Meninggal Tersambar Petir Dalam 1 Tahun 4 4 Orang Kalau Saya Mau Cari Probabilitas Untuk X Ini Ini 4 Dalam Kondisi Lambdanya Sama Dengan 3 Ini Adalah Probabilitas Adanya Paling Banyak 4 Orang Itu Meninggal Karena Tersambar Petir Paling Banyak 4 Orang Jadi 0 Bisa 0 Bisa 1 Bisa 2 Bisa 3 Bisa 4 Ini Adalah Ini Sama Seperti Ini Tapi Salah Oke Oke Nah Tapi Karena CDF Ini 1 Nah Ini Adalah CDF 4 Yang Ini Adalah Tadi PDF 4 Jadi Lihat Tandanya Ini Kan X Sama Dengan 4 Given Lambda Sama Dengan 3 Ini X Kurang Sama Dengan 4 Given Lambda Sama Dengan 3 Jadi Kalau Disini Artinya Boleh 0 1 2 3 4 Kalau Yang Ini Hanya 4 Hanya 1 bar Itu Bedanya CDF Sama PDF Ini Kalau Kalian Ujian Di Online Kalian Bisa Pakai Excel Ngitung Kalau Ada Soal Soal Seperti Ini Gak Usah Pakai Tabel Atau Gak Usah CDF Itu Kumulatif Berarti C Kumulatif Ini 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 Sama Dengan Gini Kalau Kita Hitung Kita Hitung Misalnya Given Lambda Sama Dengan 3 Terus Mulai Dari 0 Sama Dengan Penjumlahannya Gitu Pak Yang Pakai PDF 0 2 3 Jadi Jadi Jumlahin Probabilitasnya Sampai Dengan Angka Itu Kalau Kita Hitung Masih Diedit Dulu Kenapa Copy Tidak Rumus Nah Ini 0 1 2 3 Ini kalau dijumlahkan. Kempatan itu adalah CDF. Oke, jelas. Ini untuk puasa. Apa kuncinya kalau PDF itu exactly, kalau CDF kumulatif itu tadi mungkin ya Pak ya? Betul, ya. Kalau PDF itu exactly 1 bar. Kalau CDF itu dari 0, dari bar yang paling ujung dijumlahkan sampai CDF-nya berapa? Itu CDF. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Ada pertanyaan lagi? Pak, kemarin itu ada bahas soal, tapi kita nggak tahu jawabnya. Boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh kan belum ujian. Kalau ujian kalian, boleh aja. Kan kalian bisa dapat soal dari manapun. Nggak masalah dong selama bukan soal ujian yang bocor gitu kan. Kalau soalnya sama dengan soal ujian tapi bukan bocoran, ya nggak apa-apa. Karena kan dosennya juga suka pakai soal-soal lama gitu kan. Iya. Dokter Gika kali bisa bantu dok. Boleh aja, boleh. Saya cari dulu soalnya ya, Kak. Sambil cari soal ya, satu lagi yang perlu saya tambahkan, tapi nggak perlu powerpoint kali ya. Itu adalah, ini juga ada di BRP nih, mungkin saya kurang. Kemudian bisa bersumber dari data. Datu artinya data yang kita kumpulkan sendiri. Bukan sendirian, kita kumpulin datanya ya. Artinya, kita itu terlibat dalam membuat rancangannya, sampelnya seperti apa, kemudian questionnairenya seperti apa. Kita terlibat dalam tim itu. Nah, itu datanya adalah data primer. Tapi data primer ini, datanya juga data individual. Jadi, satu baris itu satu orang ya, paling nggak. Nah, itu yang disebut sebagai data primer. Jadi, kita terlibat, kita tahu data ini dikumpulin buat apa, dan kita lakukan analisis juga sesuai dengan tema pengumpulan data tersebut ya, desain pengumpulan data tersebut, untuk apa. Nah, itu yang disebut sebagai data primer. Nah, kemudian, kita bisa juga melakukan analisis data dari data yang sudah terkumpul. Kita nggak terlibat dalam pengumpulan datanya. Nah, itu seperti misalnya kita menganalisis data SUSENAS. Saya nggak ikutan merancang SUSENAS. Saya nggak ikutan juga merancang questionnairenya SUSENAS. Tapi saya mau analisis, kok sepertinya ada di questionnaire SUSENAS ya. Saya bisa lakukan analisis, saya minta datanya. Tentunya harus dengan izin gitu ya, kita minta datanya, terus saya lakukan analisis. Itu saya melakukan analisis data sekunder. Jadi, artinya saya nggak terlibat, datanya udah ada. Saya tinggal pakai aja. Itu data sekunder namanya. Kemudian, ada data yang berbentuk udah tabulasi. Misalnya, saya ambil dari laporan PPS atau laporan RISKESDAS. RISKESDAS gitu ya. Nah, ini adalah yang... Karena ada yang tetap menamakan itu data sekunder. Ada juga yang menamakan itu data yang sudah diolah ya. Data yang sudah terolah gitu. Nah, itu istilah aja data primer, sekunder, tersier. Tersier ini nggak standar ya. Jadi, ada yang tetap menamakan sekunder, ada yang menamakan tersier. Kemudian, kita kenal data yang rutin dikumpulkan. Itu sering disebut sebagai data rutin. Misalnya, laporan PUSKESMAS setiap bulan, laporan rumah sakit. Itu yang disebut data rutin. Nah, pada umumnya, data rutin itu numeratornya bagus. Jadi, itu kan orang-orang yang datang, orang yang sakit gitu ya. Itu ada. Sakit misalnya dari data SEMAS, Mau tahu berapa yang sakit tuberkulosis. Ada datanya kan. Tapi, kelemahannya pada data rutin itu adalah Jadi, berapa persen dari populasi yang menderita TB? Nah, nggak ada denominatornya. Jadi, data rutin itu biasanya masalahnya denominatornya tidak ada. Sehingga, denominatornya itu dipakai misalnya dari proyeksi atau dari estimasi. Jadi, dari sumber yang berbeda nih. Jadi, kalau mau pakai data rutin itu misalnya, Saya dapat jumlah kasus tuberkulosis dari data PUSKESMAS. Tapi, saya nggak punya data berapa jumlah penduduknya. Nah, jumlah penduduknya saya dapat dari laporan sensus misalnya. Di kabupaten itu dibagi. Jadi, nggak ada dari sumber data yang sama. Jadi, itu denominator. Nah, kemudian kita kenal juga data yang dikumpulkan melalui survei. Susenas, risk-esdas. Nah, kalau data yang dikumpulkan melalui survei, itu baik numerator atau denominator berasal dari sumber data yang sama. Nah, kan kalau misalnya risk-esdas, berapa persen yang menderita TB? Ya, dari data risk-esdas itu dihitung berapa yang TB dibagi jumlahnya yang diamati atau diperiksa di risk-esdas berapa. Jadi, sumber datanya sama. Sehingga, pada data yang dikumpulkan, data survei, itu maksimum 100%. Nggak bakal bisa lebih dari 100%. Kalau udah 100%, kan ada semuanya. Kalau data rutin, itu bisa lebih dari 100%. Kenapa? Karena denominatornya sama numeratornya itu bukan berasal dari, kita nggak tahu berasal dari populasi yang sama atau nggak. Sama data survei. Oke, seperti itu. Itu tambahan mengenai jenis data dan sumber. Jenis data maupun, ya jenis data sih, primer, sekunder, rutin, dan survei atau sampel. Ya, tadi yang mau ditanya apa? Udah ketemu? Belum? Sudah, Pak. Ijin share screen ya, Pak. Iya, boleh. Tadi saya udah buka buat semua orang share screen. Ya, sudah, Pak. Makasih, Pak. Ya, semoga saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab juga, gimana? Ini kelihatan nggak, ya? Iya, kelihatan. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Eh, yang mana? Bahas satu persatu? Mungkin nggak, Pak? Iya, boleh aja. Ya, kalian jawab dulu nanti saya. Saya yang jawab. Kan yang mau ujian kalian. Ini kemarin jawabannya 12 persen, Pak. Iya. Oke, saya juga belum ngitung. Cuma gimana cara jawabnya? Dari presentasi, kan itu 4 kamar tidur ya? Iya. Kita lihat dari setelahnya 0,8 ditambah 4 persen, jadi 12 persen. Jumlah persen yang perhari 5 dan 6. Jumlah persen yang perhari 5 dan 6. Mungkin dari itu, Pak, kumulatif persentasenya yang 4 kan itu 88, berarti kan di atas 4 tinggal 100 berkurang laporan. Iya, ini sih gampang. Iya. Iya, betul, betul, betul. Oke. Betul, betul. Lanjut, Pak, atau? Iya, lanjut aja. Gak apa-apa. Ayo, jawab dulu. Ini langsung dibandingkan yang positif per total ya, Pak? 7 per 5, 7 dibandingkan 2, 7 per 1, 4, 7. Iya, 7 per 5, 7 dibandingkan 2, 7 per 1, 4, 7. Iya. Karena yang A pasti salah karena kebalikannya. Yang C itu kita gak bisa tahu kalau kita gak lakukan uji statistik. Yang C, D udah pasti salah dong. Betul, kan? Tidak berpeluang sama sekali, mestinya 0 dong, kan? Ini bukan jawabannya A ya, Pak? Sama apa A? Gak apa, coba hitung. Saya gak hitung si 7 bagi 5, 7 dibandingkan 2, 7, bandingkan 1, 4, 7 berapa? 0,12 sama 0,18. Jadi... Yang lebih besar yang mana? Yang lebih besar yang rendah nikotin. Iya, A dong kalau gitu. Iya. Ini kan ini probabilitas, kan? Jadi hitung presentasenya tadi, ya terus? Ya, yang nomor 3 kan mirip-mirip soal yang udah ada tuh. Oke. 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 Betul ya, Pak, tuh. Iya, betul. Nomor 5 A bener juga, Pak. 5 A. Lanjut aja. Oke. 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 Nah, Pak, yang ini kemarin kita masih bingung, Pak. Kan sebenarnya kita ikut coaching klinik kemarin, kata yang coachnya itu, kita langsung fokus kelihat kuartil 3. Iya, kuartil 3. Fokus langsung situ ya, berarti ya. Berarti 75% dari 40. Berarti 30 mahasiswa, ya? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya... Betul, betul. Betul. Betul, ya? Iya. Iya, betul. Kuartil 3 kan soalnya. Yang ditanya kan di bawah 55,5 kan, bukan di atas. Kalian hati-hati, disitu yang ditanya di atas atau di bawah. Kalau di bawah itu kan artinya harus 40 kurangin dari sisanya berapa tuh, ya kan? Jadi 10, Pak. Jadi 10, ya? Iya, kalau di atas, kalau pertanyaannya yang berat badannya di atas 55, kan? Ini kan di bawah. Kalau di bawah ya 30, dong. 75% dari 40. Kalau di bawah bukannya jadi 40, dikurang 30, ya, Pak? Jadi 10 mahasiswa. Enggak, Pak. Kuartil 3, itu kan 75%. Iya, iya. Jadi 5% mahasiswa yang berat badannya 55 kilogram atau kurang. Jadi berapa tuh? Oh, atau kurang. 30 atau kurang, dong? 30 sama dengan... Iya, 30, betul. Kalau di atas baru 10, ya, Pak? Kalau di atas 55. Oh, iya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Yang tadi nomor 7, rata-rata sampel. Iya, itu kan. Kadang soalnya mirip-mirip bolak-balik gitu aja, kan? Ya, itu itu median, kan? Median. Nah, Pak, ini kemarin juga bingung, Pak. Ada dua jawaban, ya. Kayaknya, ya. Atau satu. Kan median kan N bagi 2, ya. 48 bagi 2, 24, ya, Pak. Berarti range-nya... Mediannya ada di range mana? Itu kan 48. 48 bagi 2 kan 24. 24 kan ada di range. 35 sampai 44. 35 sampai 44. Iya. Rata-rata 35 sampai 44 berapa? Rata-rata. Oh, itu dirata-ratain jadinya apa ya? Bukan rata-rata soalnya. Di tengah-tengah antara 35 sampai 44 itu berapa? Iya. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 10 kan? Jadi kan di tengahnya antara 35, 36, 39. 39, Pak. 39, Pak. Iya. 39 sama 40, kan? Dibagi 2. 39 setengah mustinya. Berarti nggak ada jawabannya, ya. Nggak ada jawabannya, iya. Berarti jawabannya yang tidak dapat dihitung atau ini jawabannya salah, ya, Pak? Jawabannya salah. Oh, oke. Bukannya mendekati 36. Jadi itu rangenya harus dibagi 2 lagi, ya, Pak, ya? Iya, dong. Di tengah-tengah itu, dong. Kecuali dia kasih rangenya. Ini kan nggak kasih rangenya. Itunya kan 1 poin, kan, umurnya. Iya, iya. Jadi kan 1 poin itu di antara 35 sampai 44. Di tengahnya lagi 35 sampai 44 itu berapa, gitu, kan? Oke, terus. Oke, ini betul. Oke, ya. Rutin. Ya, rutin. Lanjut. Nomor 11 juga kita bingung, Pak, kemarin. Ada 2 independen-independen berpasangan berkelompok. Kita bingungnya di situ. Kita tahu, kita baca dulu. Kelompok, ya? Data atau variable ini? Tingkat pengetahuan. Sebelum penyeluhan, setelah. Presentasinya ke bawah, ya, tuh. Terus, jenis data. Ini nggak tahu. Ini soalnya nggak jelas. Ini soalnya nggak jelas. Bonus, berarti. Hah? Bonus, Pak. Kalau soalnya nggak jelas. Kelompok itu bukan nih, Pak. Before after itu apa, Pak? Mungkin maunya before after. Berpasangan, kali. Berpasangan, ya, Pak. Ini kan ada before after, ya, Pak. Tapi ada lagi soalnya. Sesudah sebelum ada lagi soalnya. Kalau yang berpasangan, bukannya yang sebelum dan sesudah, ya, Pak. Ini kan nanti definisi dari berpasangan dan berkelompok itu yang seperti apa sih, Pak? Sebetulnya, Pak. Berpasangan itu kan artinya orang yang sama diukur dua kali pada waktu yang berbeda atau tiga kali boleh. Jadi, dia berpasangan, kan? Kalau berkelompok, ya dikelompokkan. Misalnya tadi umurnya 12-14. Berkelompok maksudnya. Tapi yang ini terus-terusnya nggak jelas, memang. Kalau yang berkelompok di waktu yang sama, Pak? Iya dong, di waktu yang sama. Ya, karena ini berkelompok juga bisa. Karena SMP-SMA kan kelas 1, 2, 3. Berpasangan juga bisa, gitu kan. Dependent-independent nggak tahu. Itu mesti dihitung. Independen nggak mungkin. Dependent, iya, kayaknya. Ya, bisa. Ada orang yang sama ya, Pak, ya? Kenapa? Sama-sama orang yang sama juga untuk yang berkelompok, ya, Pak. Ini nggak tahu. Ini berpasangan juga nggak tahu. Apakah itu sebelum sama sesudah penyeluhan sama apa nggak, gitu. Karena nggak dibilang, nih. Tapi biasanya kalau pembanding sebelum dan sesudah itu, biasanya orangnya sama. Iya, kalau pakai biasa, biasanya sama, gitu. Iya. Kalau dari dati ini kan orangnya sama, Pak. Jumlahnya. Ya, kalau orang. Kalau orangnya sama, berpasangan. Ya, berpasangan. Kalau orangnya sama. Kemungkinan maunya ke situ, kali. Izin, Pak. Di sini pertanyaannya, sepertinya jenis data kelompok konsulor SMP dan konsulor SMA sepertinya berkelompok, Pak. Jawabannya memang. Oh, iya, berkelompok. Kalau data maksudnya konsulor SMP-SMA, ya? Iya, Pak. Sesuai pertanyaannya, ya, Pak, ya? Iya. Sedangkan berpasangan harusnya adalah data sama-sama konsulor SMP, tapi antara sebelum dan sesudah. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, iya. Mungkin gitu. Baik, Pak. Terus? Berarti harus teliti, baca, ya? Enggak, itu soalnya enggak jelas. Menjebak, Pak. Hah? Iya. Data apa maksudnya? Pada masa pre-term sama term itu kali, Pak? Ya, ini juga bisa, sih, ya. Jadi berpasangan enggak sih, Pak? Kayak sebelumnya sesudah. Bukan kelompok, ya? Berpasangan atau kelompok? Tangan, Pak. Ini berkata Magistrasional Age, ya? Tidak. Tapi dia kan membandingkan antara yang pre-term sama yang term. Oh, iya. Berarti berkelompok, ya, Pak. Berkelompok, ya, Pak. Berkelompok, karena dia bandingkan itu. Berkelompok, ya, Pak. Iya, iya. Bar. Bar, itu kan gampang. Ini gimana, ya, Pak? Ini gimana, ya, Pak? Ini mesti hitung pakai distribusi. kan itu diketahui rata-ratanya pada rata-rata harapan hidupnya itu kan 50 tahun, dengan simpang baku 5 tahun. Nah, kan dibilang tuh ikut distribusi normal. Berapa yang akan melewati ulang tahun ke 75? Jadi, ini mesti dihitung 1 minus CDF 75. 1 minus CDF 75 untuk pada norm distribution. Pakai Excel aja dihitung, nih. Dihitung aja dulu. Pakai Excel, itu norm disk. Norm disk terus 75, ya, kan? Terus titik koma 25, kan? Titik koma eh, itu titik koma 50 titik koma 5 tahun simpang bakunya, kan? Titik koma 1. Kan itu dapat CDF 75. Nah, terus ini kan melewati ulang tahun ke 75. Jadi kan 75 di atas 75, kan? Terus hasil dari hitungan tadi dikurangin. 1 kurangin hasil hitungan tadi. Jadi, 1 minus CDF 75 dapat. Coba aja dihitung, gitu. Berarti 50 eh, 50 Pak, kalau pakai pakai tabel berarti jadinya 75 kurang 50 per 2. Oh, kalau pakai tabel enggak. Kalau pakai tabel harus dirubah jadi si skor dulu. Z-nya jadi gitu kan, Pak? 75 kurang 50 bagi 5 gitu, Pak? Iya, iya. Pakai arsir samping gitu, ya, Pak? Iya, iya. Kalau pakai Excel kan arsirnya dapatnya CDF kalau tabel. Jadi, 1 dikurangin CDF 75 tetap. Pak, Pak, yang tadi pakai tabel gimana, Pak? Pakai tabel. Loading untuk tabel, ya? Nomdisk. Pakai Excel, Pak. Pakai Excel, maaf, Pak. Pakai Excel itu nomdisk. Iya, nomdisk. Nomdisk kan kurung buka terus. Iya. Kan dia minta X-nya. Dia minta X-nya. X-nya. 75 Kita mau cari kan, titik koma. Rata-ratanya 50 kan? Iya. Terus, standart inviasinya 5. 5. Terus, titik koma. Kan kita mau minta CDF kan? 1. Kan dapat kan? Iya. 0,999 gitu. Nah. 1. Jadi ini ya, Pak? Jawabannya ini. Kita kan maunya yang diatasnya kan? Jadi 1. Kurangin hasil tadi. Ah, 0,000 ya, Pak. Jadi jawabannya ya. Iya, 0,00. Oh, kecil. Iya, 0,000 ya. Iya, 0,00. Iya. Apa? Tadi nggak jelas suaranya. Nomdisk. Nomdisk. X. Nomdisk X kan 75 kan jadinya. Eh, ini ya 75. Iya, 75. Nomdisk. Iya. Titik koma. Min. Titik koma. Titik koma. Titik koma 1. Titik koma 1. Iya kan CDF. Terus nanti 1 kurangin hasil hitungan tersebut. Iya. Itu jawabannya. Iya. Kecil banget. 2,8 x 10 pangkat minus 7. Maaf, kalau misalnya diubah pakai table gimana, Pak? Kalau misalnya pakai table Z, Pak. Kita hitung dulu setnya. Setnya kan dihitung. Setnya adalah 75 minus 50 dibagi berapa? 5 ya, Pak? Bagi 5, Pak. 5. Bagi 5, Pak. Iya kan? Sekarang kita lihat di tabel. Tabel itu kan hasilnya CDF. Kalau di tabel set. Nah, lihat di tabel set yang untuk 5.0. Berapa tuh? Kan dapat. Terus 1 kurangin itu. 1 kurangin hasil dari tabel tadi. 0 mestinya. 0, kecil banget lah pokoknya. Excel saya kok nggak bisa dapet hasil segitu ya, Pak? Masalah ya, Pak. Kenyumlahannya. Dapet dong. 1 kurangin. Hasilnya nanti 1, Mbak Dora. Hasilnya 0,9999. 1 dikurang 0,9999. Ya, hasilnya 0,9997 lah, Pak. Iya. Nah, itu ya. 0, sekiannya tidak muncul setelah disama dengan. Oh, ini nom. Nom dis. Dalam kurung 75. 4,50. Sama dengan nom dis dulu. Berapa angka di belakang koma kali, Pak? Barangkali dibulatkan hasilnya. Iya, itunya. Formatnya, formatnya. Bukan dis. Formatnya. Nom dis. Bukan dis. Lanjutkan. ya, Pak. Lanjutkan, Pak. Lanjutkan, Pak. Lanjutkan. 15. Sama saja. B, Pak. Sama saja. Mana? Iya. Beririsan, Pak. Eh, beririsan. Iya. Iya, beririsan, kan? Beririsan. Pak Iwan, ijin, Pak. Pak, ini kan sebenarnya beririsannya tepat di satu titik nih, Pak. Iya. 2.300 itu bagaimana ya, Pak, sebenarnya? Ya, tetap beririsan itu. Oh, baik, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. 16 garis, ya, Pak. Iya. Iya. Nah, 17 nih, Pak. Yang nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Kemarin nggak dapet. Kan bisa dilihat tuh, poliklinik bedah saja, seratus 86. Penyakit dalam saja, 329. Bedah dan penyakit dalam, 259. 295, Pak. 295. Totalnya berapa? Totalnya 810, ya. 810, Pak. Dari mana? Yang itu, Pak. Bedah ditambah penyakit dalam, ditambah... Iya, ya, Pak. Nggak, dong. Ini kan... Dia kan bisa kalau dua poliklinik. Bedah saja, 186. Poliklinik bedah dan penyakit dalam saja, 329. Yang... Yang 15, nggak, Pak. Poliklinik bedah dan penyakit dalam, 295. Oh, ya, bisa dong, dihitung, ya, betul. Kalau total berapa? 810. 810. 810? Iya. Berapa? Berapa probabilitas berkunci satu poliklinik saja bisa dong? Bisa nggak? Kan di jumlah, 810. Dapet dong sekarang probabilitas dia berkunjung ke poliklinik penyakit dalam saja. Dapet dong? Ke poliklinik bedah saja. Dapet dong? Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti ditambah ke berkunjung ke ini saja, ya? Iya, ditambah saja. Oke. Jadi 1 per 186 tambah 1 per 329, gitu saja, Pak. Bukan 1 per, dong. 1. 1 per 186 per 186 ditambah 329 per 810. Udah dong. Karena itu kan udah saja, gitu kan. Nggak ada jawabannya, Pak. Nggak ada jawabannya, gitu. 186 per, nggak bisa. Kalau ke atas saja dibuang, nggak bisa dijawab juga. Karena kalau ke atas saja dibuang, dia mesti kasih tahu totalnya, gitu. Nggak ada jawabannya. Ya, pokoknya ini mestinya sih, kalau lihat dari kata-katanya di jumlah. 186 per 810 ditambah 329 per 810. 810 ya, katanya jumlahnya. Saya kan nggak ngitung tadi. Oke. 1,259, Pak. Nggak ada. Nggak ada, iya. 18 apa? Inferensial itu artinya kita mau inferensi atau menggambarkan ke populasi, gitu. Oke, terus. Ini tadi udah, kan? Mirip, Pak. Mirip lah, ini. Iya, mirip, Pak. 102 hari. Tapi mirip lah, seperti tadi. Iya. Cukupan imun. 50? Batang. Batang, dong. Batang, Pak. Ini setangkup, Pak. Ah, simetris. Simetris. Ya. Teribu sinormat. Nggak mati. Ini. Ini. Risikonya. Tetap. Tetap. Oke. Ini kebalik. Ini C, bukan ya, Pak. Iya, Pak. Kebalik. Hitung COV-nya, kan, Pak? Pak, nggak mau, Pak. Ini harus hitung Coefficient of Variation. Coefficient of Variation-nya. Iya. Atau Iya, kalau mau, mesti hitung Coefficient of Variation-nya. Dibagi semang baku. Iya, Pak. Teratang baku dibagi rata-rata. Teratang baku dibagi rata-rata. Terhadap rata-ratanya. Iya, Pak. Terus. B, Pak. Bukannya C, ya, Pak. Bukan C, ya, Pak. C, C, C. C, C, ya, Pak. C, C. Yang mana? Nomor berapa maksudnya? Nomor 23, Pak. 23, Pak. Nggak tahu kalau dibagi berapa. Oke, Pak. Ini apa? 24 tadi sama, Pak. Oke. Nomor berapa. Nol. Nol, Pak. Iya. Iya, itu nol kan tadi udah. Iya, Pak. Sudah, Pak. Iya, Pak. Sama dengan 20 juta berarti ya, Pak. Hah? Sama dengan 20 juta berarti jawabannya. Misalnya. Misalnya, 75 orang peserta kurang dan sama dengan 20 juta. Kalau kurang atau sama dengan 20 juta mestinya. Pak, izin, Pak. Itu pertanyaannya kan nilai polis untuk 75 orang peserta polis tersebut. Interpretasinya bukan nilai orang pertama tambah kedua tambah sekian sampai nomor ke 75, Pak. Dia kan nggak nanya nilai polis untuk orang ke 75. Emang masing-masing polisnya berapa? 2 juta. Minimumnya 2 juta, Pak. Iya, minimum. Artinya orang pertama tambah orang ke 75 aja sudah 22 juta. Sudah lebih dari 20 juta. Iya, ini nggak jelas, benar. Karena maksudnya nilai polis untuk masing-masing 75 orang peserta itu atau 75-nya gitu ya. Kalau 75... Orang ke 75 pasti 20 kan, Pak? Orang ke 75 itu 20, benar. Kalau orang ke 75, 20. Kalau orang ke 75, 20. Kalau 75 orang peserta itu artinya... Lebih dari 20. Kan maksudnya ini trikinya adalah untuk 75 atau untuk masing-masing dari 75 orang. Kalau untuk masing-masing orang dari 75 peserta polis tersebut itu adalah... Nggak bisa dijawab juga. Karena 75 yang mana gitu. Benar juga, Pak. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa dijawab. Nggak bisa, nggak bisa. Ini soalnya bermasalah ini sih. Oke. Ayo, oke. Terus. Yang mana? 28. Ini C bukan ya, Pak. Itu lihat si A-nya ya. Lihat, ya, Pak. Karena sudah sama ya, Pak. Kita lihat. Jadi, dua kelompok bawah itu sama, kan? Kurang lebih. Yang kelompok atas beda, tuh. Ini yang C, Pak. Berarti yang C. Baik, Pak. Yang C. Yang C. Iya. Ini tidak dipengaruhi ekstrim, ya, Dian. Iya. Ini. Ini. Dihitung, lah. Ini PA plus PB aja, kan, Pak? Atau? Iya, PA plus PB aja. Itu 31, udah kan? Tadi saya udah. Sudah, Pak. Ini udah. Tadi berulang yang bingung. Itu udah. 33, udah kan? 35, Pak, yang. Oh, 35 itu. Oh, ya, 35. Suatu penelitian, terlalu 36 pekerja laki-laki, hemoglobin rata-rata 16. Nilai normal baku, hemoglobin dewasa 15. Simpang baku, 3. Ya, plus minus. Hitung dulu. Ya, nilai bakunya hitung dulu sama plus minus si A-nya. Plus minus simpang bakunya. Tunggu dulu, nih. Ya, hitung dulu sama. Oh, tapi itu si A-nya. Nilai normal baku yang menggulungin laki-laki. Ya, itu simpang baku. Ya, hitung dulu 15 plus minus kurang lebih 2, ya. Ya, jadi 6. Jadi 7 sampai 23, kan. Jadi gimana? Lebih tinggi, lebih rendah? Dalam rentang, Pak. Dalam rentang. Iya. CC, jadi itu mestinya. Pak, dapet 7-nya tadi dari mana, Pak? Oh, saya range-nya itu 12 sampai 18, Pak. 3 dikali 2, itu berapa? Kira-kira kan 3 kali 1,96. 3 kali 2 lah, 6 jadinya, kan. Jadi 15 kurang 6 sama 15 ditambah 6. 7? 15 kurang 7. Eh, salah, 9, sorry. Sama 15 tambah 6. 21. Iya, benar. 9 sampai 21. Oke. 30 tadi, kenapa maksudnya, Pak? Pak, kenapa dikali 2 ya, Pak? Kali 1,96 mestinya. Kan mau 95 persen tingkat kepercayaannya. Oh, iya. Di 95 persennya itu ya, Pak? Iya. Perhatiin. Oh, iya. Baik-baik. Terima kasih, Pak. Itu udah kan, santing tadi. Eh, cuma soalnya beda. Pada anak di bawah 1 tahun. 7,1 persen dengan kisaran. Yang A itu, Pak. Jawabannya iya itu. Iya. Yang B juga salah. B sama D, jawabannya. Iya, dong. B juga salah. Iya, B sama D ini. Ini 2 jawaban, nih. Yang B itu sampel, mestinya adalah rata-rata dari rata-rata sampel, mestinya. Min dari min sampel, mestinya itu. Yang B itu pernyataannya. Kalau mau, dia tidak salah. Jadi ini B sama D-nya salah, nih. Ini udah kan tadi. Lanjut, Kak, D, Kak. Iya. Nah. Kuantil pertamanya berapa? Seperti 4 dari 120. Itu, lihat aja. Itu kan kumulatif frekuensi. Di kumulatif, di titik yang kedua itu. Iya, titik kedua ini. Titik kedua itu berapa rangenya? 21 sampai 239, iya betul. Terus. Eh, yang 40 jawabannya apa? Garis bukan, Pak. Garis? Garis, yang 40. Kan dia mau lihat tren. Setiap bulan. Tidak, Pak. Tidak, Pak. 40, 41. Bisa dong, gampang. Baik, Pak. Severe anemia Simpangan baku paling gede Simpangan bakunya yang paling besar Ya udah itu Anemia Tiga Rata-ratanya 40 Simpangan bakunya 5 Ya ini kan tinggal pakai Distribusi normal lagi ya Ini adalah 1 minus CDF 45 Menurutnya 1 16% Saya gak hitung Tapi itu 1 minus CDF 45 Prinsipnya Ya Bye Pak Berapa yang patat Seperempat 1,25 Pak Ya ya Ini Sama ini Kurang di situ Sama Pak Iya Tujuh Pak Survei Primer 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 ya Pak Iya Bisa dong kalau begini-gini Kalau begini sih Pak Ini Pede Kanan Rata-ratanya 130 Kan mediannya 110 Jadi mediannya lebih rendah daripada rata-rata kan Jadi rata-ratanya ketarik ke atas kan Ya Jadi modusnya apalagi Rata-ratanya Tarik ke atas Jadi ini kan Menceng ke kanan dong Iya Pak Iya Pak Ya ini bisa Bapak Nuisker Kalau mau itu Oke Oke Ini sama Pak Persen Tidik ya Iya Oke udah siap dong Oke gimana Sudah siap kah For best of Malam mingguan ujian Siap Siap Pak Oke Insya Allah Udah Insya Allah Pak Soalnya kurang lebih ya kayak gitu Yang saya kasih lihat tadi Yang kalian Udah Punya tadi Ya sekitar-sekitar dulu loh soalnya Oke Soalnya semua kelas sama berarti ya Pak ya Sama-sama Cuma kemunculannya beda Artinya di random keluarnya Ya di acak keluarnya Oke Oke Tapi nanti bisa Back gak ya Pak Kalau ujian itu bisa Di back Bisa Katanya bisa Katanya bisa Tadi saya tanya Kan dibilang katanya Saya tadi tanyakan Ke departemen Ujiannya open atau close Mereka dibilang kan terserah Kan kita gak bisa ngawas sih kan Ya kan Cuma satu soal dibatasi Satu setengah menit Jadi saya tanya lagi Apakah kemudian bisa balik Ke soal tersebut Bisa Tapi berarti Yang kebuka Kebuka dulu ya Pak Soalnya satu setengah menit Hilang gitu Gimana sih Pak Satu setengah menit Soalnya Ganti ke soal berikutnya Oh dia otomatik Ganti ya Pak Ya otomatik ganti ke soal berikutnya Dan seterusnya Nanti Akan balik lagi Kayaknya ke soal yang belum diisi Gitu Tapi kalau satu setengah menit Ganti Waktunya tujuh lima Lima puluh soal Abis dong Pak Abis Bisa balik lagi Ya itu Pak Iya kan Waktunya tujuh lima menit Pak Waktunya tujuh lima menit Soalnya berganti Satu setengah menit Soalnya lima puluh Ya berarti abis Abis dong Pak Abis balik lagi Gak tau saya Coba Jadi agak Bingung Pak Kalau misalnya kita gak paham Kita kan bisa skip Tapi kalau dari Pemahaman kami Kita gak paham Soal itu kita harus Nunggu setengah menit Untuk soal berganti Jadi Kayaknya bisa di skip Nanti saya tanya lagi Bisa di skip Kayaknya Iya Pak Mohon ini Pak Karena Nanti saya tanya Iya Iya Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih banyak Pak Iwan Terima kasih banyak Pak Iwan Terima kasih Pak Pak Doanya Pak Wah And meeting ya Kak Oke Makasih Kak Dika Makasih Kak Dika Makasih Kak Dika Makasih Kak Dika Makasih ya Kak Dika Makasih ya Kak Dika Kak Dika makasih ya Kak Dika minta recordnya ya Siap nanti aku kirim Kak Dika Soalnya lagi ya Masa Tidak tolong Berm Kita bahas lagi Soalnya Iya Tolong recordnya ya Tadi kelempar-lempar Soalnya Mohon recordnya Siap dok Siap Nanti saya kirim lagi Terima kasih Sama-sama Terima kasih ya Terima kasih Kak Dika Terima kasih